Yang jelas ini adalah sebuah drone V12 Pro Di atas ini, ini adalah sensor anti-tabrak Kamera ya, kameranya disini ada tulisan E24 F1.7 Disini ada lampu LED lagi ya, lupa sih Disini ada lampu LED lagi, ada 3 kamera kan Itu, di bawah Halo youtube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih ya, bersama saya di channel Edy Ekspresso Dan hari ini kita akan membahas kembali pastinya sebuah drone Yang murah ya, yang masih murah banget Yaitu ada sebuah drone yang harganya hanya berkisaran, ini kurang lebih aja ya Berkisaran Rp350.000-450.000 Karena beda-beda untuk pembelian drone hari ini dan hari esok Dan juga pembelian drone di masing-masing daerah Kemarin pernah kita bahas sebelumnya yaitu drone P11 Max ya Nah, kali ini ada penerusnya Drone P11 S Max Ini penerusnya atau beda merek atau apa gak tau ya Yang jelas ini adalah sebuah drone P12 Pro Seperti apa dronenya? Kita langsung lihat aja ke dronenya Ya, P13 Pro Bukan yang ini ya Ini mungkin yang untuk selanjutnya lagi nih ya P13 Pro Modelnya kayak gini Nah, ini bocoran nih ya Nah, sekarang yang kita dapetin yaitu ini dia P12 Pro Ya, tapi ini di kotaknya aja ya Ada gambar P13 Pro Dan ada gambar P12 Pro Dan yang hari ini kita akan bahas sebuah drone P12 Pro Kayak gini dia modelnya Oke Langsung aja kita bongkar aja seperti apa dronenya Terbangnya bagaimana perasaan di indoor Kita langsung aja bahas di video kali ini Oke, sekarang kita lihat dulu apa aja yang kita dapetin dari drone P12 Pro ini Yang harganya kurang lebih Rp300.000 ya Kita dapetin tas lagi di dalamnya Yang kita dapetkan yaitu ada sebuah remote Ya, nanti kita akan bahas detailnya Di sini ada sebuah drone Oke, lalu di sini ada charger Ada baterai Lalu di sini kita lihat Kelengkapannya seperti biasa ya Pupu rekat dan lain-lain O-bank Dan di sini manual boxnya Oke Sekarang kita langsung dulu Kita bahas Kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Dronenya seperti apa sih bentuknya Pasti udah pada penasaran kan Oke, jadi sekarang langsung kita lihat dronenya ya Drone P12 Pro Kita buka dulu Kita buka Lipetannya Oke, sebelum kita bahas detail Sekarang kita lihat dulu Ini dia dronenya Drone P12 Pro Everybody just do your thing Tuh, pertama kita lihat dulu dronenya kayak gini Ya, dronenya mirip-mirip dengan yang kemarin-kemarin ya P12 Pro Atau juga dengan Banyak yang mirip-mirip kayak gini ya Tapi beda drone Beda cara mainin Dan juga beda kestabilan dronenya Kadang ada yang mirip Tapi terbangnya gak bagus Kadang-kadang ada kameranya gak bagus Kadang-kadang optical flow-nya gak bagus Kalau yang ini nanti kita akan coba Semuanya Karena saya belum tahu Ini bagus atau enggaknya Lalu kita lihat di atas ini Ini adalah sensor anti-tabrak Nanti kita akan lihat Itu fungsi atau enggak Anti-tabraknya Ini lampu LED Lampu LED-nya di belakang Selain itu gak ada lagi lampu LED Oke, selanjutnya kita lihat disini Kamera Kameranya disini ada tulisan E24 F1,7 Tapi ini kameranya Tidak bisa dinaik dan turunkan lewat remote Dengan harga dronenya kurang lebih 300 ribuan Ini kamera gak bisa dinaik dan turunkan lewat remote Gak apa-apa Yang penting utamanya optical flow Dan juga terbangnya bagus Kalau kamera sih ya hasilnya pun Ya begitu-begitu aja Kalau drone yang harga-harga murah ya Lipatannya lumayan bagus ya Lipatannya Dia kokoh ya Pada saat dibuka dia ada kayak Ada kuncian gitu Jadi ini lumayan kokoh untuk lipatannya Baling-balingnya kayak biasa Kayak E88, E99 Disini ada lampu LED lagi ya Lupa saya Disini ada lampu LED lagi Dan lalu dibawah sini Lihat nih Kayak ada tiga kamera kan Tuh Dibawah sini Kayak ada tiga kamera Tapi ini yang kamera beneran Hanya satu ini aja Ini gak tau ya Ini fungsi optical flow Atau hanya untuk kamera bawah aja Ini gak tau ya Nanti kita akan coba Untuk remote yang kita dapatkan kayak gini ya Untuk remote-nya Dia tempat android-nya di bawah Kayak gini Android-nya terlalu di bawah sini Ini agak susah kalau android di bawah kayak gini ya Ini antena yang jelas Ini main-mainan aja Ini gak ada gunanya Untuk antenanya palsu ya Untuk tombol-tombolnya Semuanya ada gambar-gambarnya ya Jadi ini kita tahu fungsinya apa-apa aja Tanpa harus membuka manual box Kecuali yang di atas ini Yang di atas ini gak ada tulisannya Gak ada gambarnya Tapi ini udah tahu ya Biasanya ini tombol Apa Speed Dan juga flip biasanya ya Tapi nanti kita akan coba Dua tombol ini Selanjutnya di depan sini Ada tombol on-off yang ini Ini tombol take-off dan landing otomatis Ada gambar naik dan turun Yang satu ini tombol headless mode Yang ini trim Depan, belakang, kanan, kiri Trim-nya Oke Dan remote-nya di tengah kayak gini ya Nah ini tandanya dia Drone ini udah altitude hold Oke sekarang kita coba hidupkan drone-nya Dan juga kita akan coba Test dulu masuk aplikasi Lalu kita akan coba Terbang indoor ya Oke kita masuk ke Aplikasi dulu ya Kita masuk ke wifi Ini kita masukkan ke wifi 8G ini ya Lalu kita masuk ke aplikasi RCPV Lalu kita start Oke udah masuk ya Ini untuk aplikasi penampakannya kayak gini Untuk ya untuk aplikasi penampakannya kayak gini kurang lebih Untuk nge-lagnya gak nge-lag sih ya Untuk aplikasi gak terlalu nge-lag Kayaknya masih normal-normal aja Oke sekarang langsung aja kita tes foto ya Kita foto Satu Dua Tiga Kita foto Sampai jumpa Sekarang kita ke video langsung ya Satu Dua Tiga Video Oke kita coba hidupin Dronenya Memudahkan terbangnya bagus ya Kayak drone sebelumnya P11S Max kemarin Oke lalu kita hidupkan remote Kita lihat dulu Ternyata ini gak terbinding otomatis ya Jadi kita naikkan sekali Turunkan sekali Oke lalu kita kalibrasi giro Oke gitu ya Kita ulangi ini caranya nih ya Oke liat ya Pertama kita hidupkan drone Jadi Jadi dronenya masih kedip-kedip gitu kan Nah lalu kita hidupkan remote Oke masih kedip-kedip kan Kita naikkan sekali Turunkan sekali Gak kedip lagi Lalu kita kalibrasi giro Kalibrasi giro nya turun Ambil lebar Oke sekarang kita coba start Oke kita take off ya Kita start Kita take off ya Tiga dua satu Take off Oke terbangnya lumayan Lumayan Anteng ya Ini gak tau optical flow atau enggak bawahnya Oh ternyata bawah tidak optical flow ya 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 Bawah Brownya bergerak terus Tapi tidak terlalu liar Ya Oke jadi cara lihat drone itu liar Secara atau enggak gini Kita dekati kamera Dia masih Bisa menyeimbangkan Nah jadi ini drone berarti Tidak terlalu liar ya Untuk drone nya masih lumayan Bisa dimainkan Tuh Oke Ini speed 1 Kita kandung kiri aja Speed 1 ya Kita lihat ke speed 2 Speed 1 kenceng Speed 2 lebih kenceng Oke kita pindah lagi ke speed 3 Speed 3 apalagi Tuh Speed 3 ya Dia melenggang-lenggang gitu aja Speed 3 Ini kayaknya dua ruangan yang enak nih Oke Di dalam ruangan kita pakai speed 1 aja Dan sekali lagi ini drone tidak optical flow ya Jadi drone nya bergerak terus Kanan kiri maju mundur Untuk drone ini tidak ada fitur optical flow Kalau P11 Max kemarin Ada fitur optical flow nya Oke Untuk sensor anti tabrak Sensor anti tabrak Kita tes ya sensor anti tabrak nya Di remote gak ada tombol untuk sensor anti tabrak Tapi kita coba aja Tekan-tekan tombol nya Oke gak bongsi Sensor anti tabrak nya Jadi kalau tes sensor anti tabrak Jangan di dalam ruangan ya Karena kalau di dalam ruangan dia Bingung dia Pada saat drone nya jalan Kita mau batalin drone nya udah keburu nabrak Oke kita coba lagi setelah tadi crash Setelah nabrak tadi masih normal atau enggak terbangnya Ini drone ya Kita akan coba lagi Oke Jadi drone nya tahan banting ya Udah nabrak masih lancar aja dia terbangnya disana Tuh Masih enak aja dia terbangnya Nanti kita akan coba di outdoor ini drone pastinya Kita akan coba juga di lapangan ya Bagaimana dia bisa melawan angin Untuk drone ini tahan atau enggak Untuk melawan angin Dan juga enak atau enggak dimaininya pada saat di outdoor Kalau di indoor ya kita hanya bisa main-mainkan gini-gini aja Gak bisa mainkan lebih dari ini Ya karena tadi kita tes sensor anti tabrak aja Udah keburu nabrak dinding ya Nah ini kita coba lagi Ternyata drone nya masih terbang normal-normal aja Oke Untuk drone ini lumayan bagus Dengan drone harga 300 ribuan Lumayan bagus kalau saya bilang untuk drone ini ya Nanti kita akan coba lagi pada saat di outdoor Nanti Oke Oke Mungkin sekian dulu untuk review dan juga tes terbang sedikit di indoor ini drone Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk anda semuanya Kalau saya bilang sih ini drone harga 300 ribuan udah lumayan bagus Kalau saya bilang ya Karena drone P12 ini udah Terbangnya udah stabil dan juga speednya udah lumayan kenceng Nanti kita akan coba pada saat di outdoor ini drone Ya jangan lupa nonton video selanjutnya Untuk pada saat terbang di outdoornya Jangan lupa bantu channel saya untuk klik tombol subscribe-nya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya 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 Terima kasih.